Halo guys, kembali bersama saya di channel Alen Skysel kita kedatangan HP dengan tipe Samsung A01 ya ini dia guys, Samsung A01 dengan kondisi LCD nya tidak menyalah dan user minta ganti LCD baru ya ini dia guys oke langsung saja kita eksekusi ya pertama kita mencoba mengeluarkan slot SIM card nya ya ini dia SIM card nya sudah dikeluarkan kemudian kita mencoba untuk membuka casing belakangnya ya ini dia guys, kita mencoba membuka casing belakangnya oke, itu dia guys ya ternyata sudah lepas ya guys, casing belakangnya kemudian kita akan mencoba untuk membuka satu persatu baunya dan kemudian kita lepaskan tutup belakang dari pelindung mesin Samsung A01 ini dia guys, nah kemudian kita lepaskan lagi tutup belakang dari papan cas, ya ini dia guys saya menggunakan obeng untuk mencoba untuk mencokkelnya atau melepaskannya dan kemudian kita mencoba melepaskan soket soket, ya beberapa soket, soket baterai, soket LCD dan juga soket ya di bawah itu ada soket di papan cas, ini tabung dari LCD juga ya di belakang oke, dan kemudian kita mencoba melepaskan saja mesinnya dari frame nya dan dilepaskan juga kabel antenanya atau kabel jaringan ya ini dia guys, dilepaskan saja dulu ya guys supaya aman dan juga dilepaskan saja papan casnya oke, itu dia guys, sudah dilepaskan semua oke, kemudian kita menggunakan bantuan belakang ya guys untuk melelehkan lem yang masih ada di LCD ya, kita akan mencoba untuk melepaskan LCD ya, karena LCD ini tidak bagus lagi dan sudah pada retak semua dan langsung saja saya menekan pakai obeng di lubang LCD dan langsung saja diambil congkel LCD dan ini dia sudah lepas LCD dari frame nya oke, kemudian kita mencoba untuk membersihkan sisa-sisa lem yang masih melekat di frame nya dan setelah dibersihkan dan kita akan menggunakan atau melem, membaharkan lem LCD ya, ini dia juga guys, LCD baru ya, ini dia LCD Samsung A01 ya, harap dipastikan guys semua sticker yang masih melekat di LCD baru itu harap dicopot atau dilepaskan ya, ada kertas yang masih menempel dan juga sticker yang masih melekat harap dilepaskan saja guys karena tidak bisa dilepaskan kalau sudah dipasang LCD baru nanti ya maksud saya sudah dipasang di frame nya ya, harap dipastikan terpasang dengan benar LCD ya karena ada 2 soket disitu ya ada soket yang besar untuk LCD tergolung di mesin dan ada soket kecil ya kita akan menggunakan bantuan card untuk merekatkan LCD supaya menyatu dengan frame nya ya, kita menunggu kurang lebih 15 menit ya guys dan langsung saja video ini saya skip setelah 15 menit kita mencoba lagi melepaskan karet ya, satu persatu dilepaskan karet dan kembali kita menyusun beberapa seprapat handphone yang sudah kita coba tadi ya guys ya, kita memasang masing dulu ya guys kemudian kita pasang papan cas ya, itu dia papan cas kemudian dipasang soket dari papan cas itu yang ada dari LCD baru tadi ya dari depan LCD ya ya, itu dia guys ya, itu dia dapat anda saksikan ya di layar dan seterusnya dipasang soket baterai dan juga soket LCD dan terakhir lagi ya, dipasang lagi soket dari kabel jaringan ya, saya menggunakan bantuan obeng untuk menekan soket atau untuk memasang soket kabel jaringan ya, itu lagi soket dipasang ya ya, semuanya harap dipastikan terpasang dengan benar setelah itu dipasang kembali tutup belakang dari papan cas ya guys setelah semuanya terpasang dan dipasang lagi tutup belakang dari papan mesin ya, semuanya sudah dipasang dengan benar dan langsung saja kita pasang satu-pasatu bau punya ya guys oke itu dia guys dan kita mencoba menekan tombol on off dan ternyata tidak hidup karena mungkin baterainya ini lagi low bed ya dan langsung saja kita pasang casing belakangnya guys oke oke guys ini dia guys sudah dipasang dengan benar dan kita mencoba menekan tombol on off lagi dan ternyata bergetar tapi tidak hidup dan langsung saja saya charger dan ternyata logo baterai ada itu logo baterai lagi kosong baterainya lagi low bed ya oke dan terakhir kita pasang slot sim cardnya oke demikian titelan dari Alins Kisim salam teknisinias yahoo terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati